Al-Fatihah 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 Pemirsa Waktu berjalan begitu cepat sekali 26 tahun yang lalu Saya masih ingat Saya masih berada di sana Di sekitar Yerusalem Saat ini setelah 26 tahun Saya sudah berada di Jabal Rohmah Artinya 26 tahun sudah aku tinggalkan Agama dan keyakinan saya yang lama Agama dan keyakinan Yang Ditekankan oleh keluarga saya Yang diturun temurunkan oleh nenek dan kakek saya Yang diturun temurunkan oleh bapak dan ibu saya Menuju ke keduduan Islam Faktornya hanya satu Faktor hidayah Kalau hidayah itu sudah sampai kepada manusia Kalau petunjuk itu sudah sampai Tidak ada satu kekuatan pun Yang akan bisa Mencegahnya Dan hidayah itu tidak Bisa datang begitu saja Melalui proses Yang berlarut-larut Dan mengalami masa yang panjang sekali 26 tahun yang lalu Saya masih berada di dunia lain Ayah saya Orang Jawa Ibu saya Orang menaduh Saya bayarkan di Malang 14 Juli 1941 Adik kakak saya ada 9 orang 5 laki-laki 4 ini yang Masuk angkatan bersenjata Sementara satu yang diprogram oleh bapak saya Untuk menjadi pendeta Pengembala Di padang Efratah Saya masih ingat ketika itu Bapak saya Sering memberikan Satu tekanan-tekanan Kepada diri saya Jangan kamu bergaul Dengan orang Islam Orang Islam itu Penipu Pembohong Mulut besar Kata-kata sederhana ini Selalu Dimbuskan di telinga kita Sampai-sampai Mengukir pada jiwa saya Begitulah Tahun 1967 Ketika saya Menyelesaikan studi saya Di teologi Di Universitas Leiden Di negeri Belanda Sayalah anak Satu-satunya dalam keluarga itu Yang paling dibangga-banggakan Sayalah satu-satunya Tumpuan harapan Untuk menjadi Pengembala yang terbaik Di padang Efratah Dan pada waktu itu Saya diulukan di gereja Protestan Indonesia Di Alun-Alun Malang Penuh sesak Para pengunjung waktu itu Gembira semua mereka Menyebut kedatangan Seorang Calon pengembala Di padang Efratah ini Pemirsa Pada saat Saya sebelum Dinas menjadi seorang pendeta Saya pernah Diajak oleh misionaris Dari Amerika Tiga orang Berangkat ke pedalaman Kalimantan Tepatnya Di Banjarbaru Oh masih hutan Waktu itu Heran sekali Ketika kita Mendarat Ada satu Lapangan Kecil Pas saja Dengan helikopter Orang-orang Dayak pada keluar Semua Bersorak-sorak Gembira Rupanya Orang-orang Dayak Ini sudah kenal betul Sama Tiga orang Amerika Lebih heran Lagi saya Ketika mereka Bercakap-cakap Ternyata Tiga orang Amerika Ini Fasih betul Bahasa Dayak Saya sempat Bengong Waktu itu Mereka Berpeluk-pelukan Bercium-ciuman Tidak Cicik sama sekali Orang-orang Amerikan Tidak sesuai Dengan aslinya Habis itu Dibagikan Pakaian-pakaian Setelah itu Dibagikan Roti Dibagikan Ombat-obatan Dibagikan Susu-susu Untuk balita Anak-anak balita Bukan main Gembiranya mereka Nah Praktek-praktek Dari misionaris Inilah Yang kemudian Masuk Kedalam jiwa saya Begitulah Ketika saya Ikut ke Brisbane Australia Ikuti praktek Misionaris gereja Pengalaman Pengalaman Sebagai misionaris ini Saya bawa Ke daerah-daerah Tahun 67 Tepatnya pada Bulan September Jadi pendeta resmi Di kabupaten Lumajang Jawa Timur Mulailah Saya bekerja Saya susun Satu Barisan khusus Untuk Mengembangkan Misi gereja Untuk Memperluas Kerajaan Tuhan Saya selidiki Saya teliti Ada tiga Kelemahan Umat Islam Inilah Misionaris Kami Ingin Meluaskan Kerajaan Tuhan Kami ingin Semua orang Islam Masuk di dalam Jajaran Gereja kami Kami ingin Seluruh umat Islam Bertekuk lutut Di bawah salibnya Tuhan Kami selidiki Ada tiga kelemahan Umat Islam Dan tiga inilah Yang sampai sekarang Menjadi incaran Ingat Pemirsa Tiga Yang pertama Ternyata Sekian Sekian banyaknya Orang Islam Di lingkungan saya Islamnya Cuman KTP Yang namanya Sholat Tidak Saya pernah Mendengar Saya pernah Membaca Bukunya Snoghur Misionaris Yang pertama Datang ke Indonesia Yang memperdalam Agama Islam Di Mesir Dan dia Hafal Quran Yang menyatakan Hati-hati Terhadap Al-Quran Kalau umat Islam Ngerti kandungan Al-Quran Semua Orang Di seluruh dunia ini Akan masuk Islam Semua Karena itu Jangan sampai Orang Islam Di Indonesia Tahu Isi kandungan Al-Quran Yang kedua Sholat Adalah Alat yang Penting Sekali Di dalam Islam Apabila Umat Islam Sholat Semua Kalahlah Agama-agama Yang lain Sebab Sholat Sholat Ini adalah Biang Yang paling penting Di dalam Islam Karena itu Misionaris Berusaha Bagaimana Supaya umat Islam Itu tidak sholat Biarkan mereka Pakai Kopyah Biarkan mereka Pakai Pakai Sorban Biarkan Yang perempuan Pakai Jelba Pakai Kerundung Biarkan saja Yang penting Mereka Tidak sholat Saya ingat Ceritanya Ketika saya Mendengar Suara Adan Saya marah Ini apa-apaan Mata Islam Mau sholat Saja Pakai Teriak Teriak Segala Ternyata Disitulah Letak Hebatnya Islam Haya Allah Sholat Haya Allah Fala Marilah sholat Untuk mencapai Kemenangan Sholat Untuk mencapai Kemenangan Ternyata Dalam Penelitian Itu Islam Benar-benar Hebat Islam Tidak Musuh Sama sekali Bukan Orang Buddha Musuh Islam Bukan Orang Hindu Musuh Islam Bukan Orang Kristen Musuh Islam Musuh Islam Adalah Hawa Napsunya Sendiri Nah Apabila Seluruh Dunia Sudah Islam Kira-kira Tidak Penting Ada PBB Dame Di Dunia Dame Di Dunia Ini Itulah Hebatnya Islam Karena itu Lahan yang paling Bagus Indonesia ini Jangan Sampai Orang Islam Mengerjakan Sholat Ketika Saya sudah Masuk Islam Pemirsa Saya kagum Dan kagum Kagum Sekali Diajar Orang Islam Itu Bersih Nabi Muhammad Menyatakan Anad Dofat Minal Iman Bersih Itu Separuh Daripada Iman Di Agama Lint Tidak Ada Bersih Separuh Daripada Iman Mestinya Orang Islam Kapan Saja Dimana Saja Dia harus Tetap Bersih Inilah Kelemahan Orang Islam Orang Islam Kurang Bisa Menghayati Agamanya Sehingga Dimana Mana Kita Dihadapkan Oleh Satu Kenyataan Bahwa Umat Islam Kotor Dan Jorok Sekali Dimana Mana Padahal Sebenarnya Ini adalah Ajaran Islam Saya Pernah Ke Malaysia Saya Pernah Da'wah Ke Merunei Darussalam Kotor Saya Pernah Diundang Oleh Kedutaan Di Singapur Saya Pernah Ke Per Di Australi Persis Sekali Iri Hati Saya Kenapa Umat Islam Tidak Bisa Mengaplikasikan Anad Dofat Mengapa Diajar Disiplin Kita Nabi Kita Bila As-salatu Allah Wakti Sholat Tepat Pada Waktunya Maaf Saya Sepuluh Tahun Jadi Pendeta Saya Enggak Pernah Ngajarin Orang Kristen Disiplin Di Bebel Tidak Ada Ajaran Disiplin Itu Adalah Milik Orang Islam Tapi Kenyataan Mereka Lebih Disiplin Daripada Kita Mereka Lebih Hebat Disiplin Daripada Kita Coba Lihat Pemeriksa Hari Minggu Ketika Acara Gereja Gereja Berubuka Orangnya Udah Di Halaman Pastor Dan Pendeta 15 Minit Minimal Udah Stand By Di Dalam Gereja Begitu Waktunya Pintu Dibuka Semua Masuk Kebaktian Dimulai Bayangkan Kalau Umat Islam Begitu Hebatnya Secara Disiplin Dari Disiplin Sholat Seorang Suami Suami Yang Disiplin Seorang Istri Istri Yang Disiplin Seorang Pelajar Pelajar Yang Disiplin Seorang Karyawan Karyawan Disiplin Seorang Pejabat Pejabat Disiplin Disiplin Sholat Yang Kedua Saya Amati Waktu Itu Bersama Teman-teman Misionaris Ternyata Umat Islam Ini Gampang Diadu Domba Inilah Lahan Empuk Bagi Misionaris Berusaha Distebarkan Fitnah Fitnah Kabar Bohong Di tengah-tengah Mereka Agar Mereka Berpecah Belah Padahal Setelah Saya Masuk Islam Saya Belajar Di Islam Ini Allah Menyatakan Dalam Al-Quran Ya Ayuh An-Nas Inna Khulat Nakum Minda Karibah Unsa Wajan Nakum So Ba Ba Ilah Lita Arafu Wahai Manusia Aku Jadikan Kamu Laki-laki Perempuan Bersyukur Bergolong Ada Orang Jawa Ada Madura Ada Bugis Ada Cina Ada Amerika Ada Inggris Ada Belanda Ada Hindu Ada Buddha Ada Kristen Ada Islam Bukan Untuk Geger Bukan Untuk Saling Memfitnah Bukan Untuk Saling Berantem Bukan Tetapi Untuk Lita Arafu Untuk Saling Kenal Mengenal Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama Allah Dan Jangan Berjereber Saya pada Waktu itu Dengan Kawan-kawan Berusaha Menembarkan Fitnah Mengadu Domba Satu Dengan Yang lain Supaya Mata Islam Tidak Bersatu Tidak Rukun Nah Kalau Mereka Sudah Tidak Rukun Tidak Berhukun Tidak Bersatu Gampang Amat Gampang Bagi Seorang Misionaris Untuk Masuk Karena Itu Wahai Saudara-saudara Kemat Islam Waspadalah Bahwa Persatuan Dan Kesatuan Itu Amat Penting Kita Diadu Memang Oleh Setan-setan Yang Bergeduk Misionaris Hati-hati Para Pemirsa Terutama Saudara-saudaraku Yang Beriman Yang Ketiga Kelemahan Kemat Islam Umat Islam Kurang Peduli Kepada Lingkungannya Kepada Fakir Miskin Kepada Anak-anak Yatin Kurang Peduli Nah Misionaris Misionaris Inilah Yang Yang Sangat Peduli Di tempat Saya Di Lumajang Ada Guru Ngaji Yang Ngajar Di Basuro Kecil Kemudian Muridnya Ada Lebih dari Seratus Orang Hidupnya Sedrama Sekali Saya Tanya Ustaz Dikasih Apa Sama Wali Murid Saya Ngajarin Yang Membangun Rumahnya Ustaz Ini Diperbaiki Rumah itu Sampai Bagus Timbulah Isu Di kalangan Umat Islam Ustaz Mau Dikristankan Saya Tersenyum Tidak Lucu Ini Tidak Lucu Kalau Anda Ini Ulama Ulama Ini Tidak Menginginkan Saudara Kita Ditolong Orang Lain Ditolong Orang Kristen Ditolong Pendeta Tolong Deng Dulu Tolong Dia Jangan Mau Menolong Mau Rapat Dulu Ada Musibah Rapat Dulu Bikin Panitia Dulu Sementara Mereka Udah Siap Sewaktu Waktu Mereka Udah Siap Walaupun Di balik Itu Memang Ada Misi Tertentu Misi Mereka Adalah Membawa Nama Yesus Kristus Sang Curudame Tiga Ini Pemaaf Padahal Dalam Islam Rasul Junjungan Kita Menyatakan Kata Rasul Kita Saudako Adalah Payung Dari Api Meraka Apabila Kiamat Udah Datang Hujan Api Bergejula Orang Pada Bingung Cari Payung Apa Payung 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 Adalah Saudako Cariah Amalnya Yang Tidak Punya Saudako Sama Sekali Pelit Dia Tidak Akan Punya Payung Yang Saudako Besar Payung Saudako Kecil Payung Kecil Udah Kecil Bocor Lagi Ini Pemeriksa Tiga Ini Kelemahan Umat Islam Yang Perlu Dikoreksi Perlu Dikoreksi Sampai Dimana Islam Kita Benarnya Saya Jadikan Senjata Untuk Merebut Masa Di Islam Yang Sakit Saya Beri Obat Tidak Bayar Yang Lapar Saya Beri Makan Gula Beras Super Mie Obat Obatan Saya Bagi Belum Tiga bulan Saya Di Lumajang Tiga 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 Orang Islam Masuk Ke Gereja Saya Siapa Yang Salah Saya Pendeta Pastor Ibu Suster Bukan Yang Keliru Ini adalah Orang Islam Sendiri Yang Kaya Tapi Pelit Maaf Saya Banyak Dananya Dananya Kita Punya Donatir Dari Amerika Kita Punya Donatir Dari Negeri Belanda Kita Punya Donatir Dari Australia Khusus Untuk Pengembangan Kerajaan Tuhan Nah Saya Langsung Ke Jember Di Jember Ada Pondok Pesantren Besar Pondok Pesantren Kihaji Ahmad Siddiq Itu Yang Terkenal Ro'es Amnya NU Saya Ingin Merobohkan Pondok Saya Ingin Ganti Masjid Jadi Gereja Ingin Sekali Nah Berputar-putarlah Saya Sekitar Pondok Itu Beras Gula Super Mee Uang Obat-obatan Saya Bagi Semua Aneh Sekali Orang Jember Ternyata Tidak Semudah Orang Lumajan Dia Mau Terima Barang Saya Tapi Tidak Mau Pindah Agama Kecewa Berat Saya Saya Pikir-pikir Saya Koreksi Akhirnya Saya Punya Akal Saya Punya Akal Saya Ingin Cari Gadis-gadis Islam Yang Aktif Di pondok Itu Untuk Saya Nikai Kebetulan Waktu itu Saya Masih Single Saya Nikai Berhasil Anak Seorang Kiai Walaupun Tingkatannya Kiai Kampung Saya Minta Bapaknya Ibunya Saudaranya Setuju Semua Singkatnya Cerita Jadilah Kami Berumah Tangga Dengan Status Yang Islam Biar Islam Yang Kristen Biar Kristen Ternyata Lain Apa Yang Saya Perhitungkan Apa Yang Serencanakan Ternyata Tidak Semudah Itu Rumah Tangga Berkali-kali Hampir Roboh Pertentangan Agama Selalu Tiap Hari Tapi Gadis Ini Rupanya Bukan Gadis Sembarangan Dia Enggak Pernah Melawan Dia Tunjukkan Betapa Hebatnya Islam Dia Tunjukkan Betapa Sopan Santunya Islam Dia Tunjukkan Betapa Hebatnya Seorang Muslimah Melayani Suaminya Walaupun Berbeda Agama Disinilah Akhirnya Saya Tekuk Lutut Ketika Saya pinjam Bukunya Al-Quran Maaf Saya Ini Paling Benci Kepada Bacaan-bacaan Quran Sering Sering Al-Quran Itu Saya Lempar Ke Dapur Bahkan Pernah Dari Jengkelnya Quran Itu Saya Ambil Saya Masukkan Ke Jeding Muslimah Ini Tidak Kerana Melawan Dia Cuma Nangis Ambil Itu Salat Dua Rka Kemudian Baca Quran Nah Pada Waktu Itu Saya Pulang Sudah Tengah Malam Pintu Jendela Sudah Tutup Saya Ketuk Kedengaran Suara Orang Baca Quran Itu Pelan Tapi Enak Sekali Mengetuk Benar Di Hati Saya Saya Ketuk Saya Masuk Saya Tanya Apa Dibaca Daripada Tidur Sore Sore Koran Komik Majalah Ada Kitabnya Orang Arab Saja Nih Saya Tanya Kamu Itu Tiap Solat Mesti Ngadap Ke Barat Ngapain Sih Kok Enggak Sekali Kali Ngadap Timur Apa Paselatan Mas Ini Aturan Agama Saya Jangan Ikuti Urusi Agam Sendiri Saya Akan Urusi Agam Sendiri Kenapa Kenapa Kok Saya Tanya Islam Itu Gak Pratis Udah Solatnya Terlalu Banyak Ngadapnya Harus Ke Barat Terus Terusan Saya Ini Orang Kristen Pratis Solatnya Sembayangnya Cuman Seminggu Sekali Gak Pake Batal-batalan Lagi Ngadap Seenak Saya Tuhan Tidak Akan Melarang Dan Tuhan Ada Dimana Mana Eh Kamu Sujud Yang Kamu Sujudi Sapa Tuhan 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 Tidak Kelihatan Tuhan Saya Ada Potrek Ganteng Rupanya Istri Saya Tersinggung Rupanya Dia Berdiri Air Macan Usap Mas Lama 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 Gak Kerasan Saya Tinggal Disini Lama Lama Gak Betas Saya Tinggal Disini Tiap Hari Kekir Perkara Agama Tiap Hari Bertengkar Berantem Perkara Agama Sampai Nyalai Janji Dulu Katanya Islam Biar Islam Yang Kristen Biar Kristen Ternyata Tiap Hari Berantem Perkara Agama Maaf Ternyata 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 Bagi 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 saya Lebih Kehilangan Sampaian Daripada Kehilangan Iman Saya Besok Tolong Antarkan Saya pulang Ke rumah Orang tua Saya Pemirsa Saya jadi ketakutan Waktu itu Takut Bukan May Yalah Gampang Oh Jangan Gampang Gampang Pokoknya Saya minta Dipulangkan Besok Pagi Oke Sekarang Saya pinjam Kitab Dipinjami Al-Quran Yang diterbitkan oleh Departemen Agama Yang ada Tarjamahnya Sudah tidur Saya buka Persis ada Pitanya kuning Bekas dibaca tadi Aneh Tangan saya gemetar Bungnya badan saya Ini berdiri semua Eh Quran yang menakutkan Betul Mata saya Melihat tulisan Hati saya Ketuk-ketuk Dari langit Saya baca disitu Surat Ar-Rahman Ada kalimat Allah diulang-ulang Fabi'ai Allah Irobi Kuma Tugadiman Saya baca Bahasa Indonesia Ni'mat yang mana Yang kamu dustakan Ni'mat yang mana Yang kamu dustakan Ni'mat yang mana Yang kamu dustakan Kalimat Kalimat sederhana Tapi betul-betul Mengetuk-netuk Persis seperti Ketika saya pulang Di gereja Saya lewat Di muka Musolahnya Alamahrum Bapak Kiai Nawawi Disitu ada orang Wirit rupanya Kedengaran Kedengaran suara Yang hebat Sekali La ilah Ilallah La ilah Ilallah La ilah Saya gak ngerti Artinya Tapi sampai Berhari-hari Saya gak bisa tidur Karena suara ini Mengganggu Dari telinga saya Sampai Masuk kepada Hati saya Mengetuk-netuk Betul Saya buka lagi Surat Maryam Kaget saya Terkejut saya Ah Ini kan ibunya Tuhan Yesus Kok berani betul Nabi Muhammad Awas Kalau sampai Nyelek-nyeleknya Orang saya Saya robek-robek Saya baca Ternyata Al-Quran Menceritakan Bunda Maryam Jauh lebih hebat Lebih mulia Daripada di dalam Bibel saya sendiri Maryam masih kecil Diserahkan ke Mihrab Berkembang dalam Mihrab itu Sampai remaja Maryam ini Gak pernah keluar Sama sekali Dari Mihrab Ibadah 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 Terus Seolah-olah Jira Daripada Inas Salati Wanus Suki Wa Mahyay Wa Mati Menancap Di dada Maryam Di bibel saya Tidak Maryam masih kecil Berkembang Jadi remaja Udah pacaran Bahkan nikah Dengan Yusuf Yusuf Bukan kayu Bukan Nabi Yusuf Nah Kalau Maryam ini hamil Pastilah yang dituduh Adalah Yusuf Di Al-Quran Tidak Maryam tidak pernah Dijamah oleh Seorang laki-laki pun Saya buka lagi Surat Al-Ikhlas Kurul Wa'u'ahu'akad Katakan Wahemahmat Tuhan Muanya satu Bingung saya Tuhan saya kok tiga Allah Bapak Sang Putra Dan Rohul Kudus Saya jadi ingat Pada waktu itu Saya pulang dari Surabaya Naik pis Di Dekat saya itu Ada seorang potongannya Kekiai Saya tanya Bapak Islam Iya Anda Saya Kristen Saya bilang tanya Pak Oke silahkan Apa betul itu hanya orang Islam satu Betul Kok tidak kelihatan Keliru Semua orang Islam Bisa melihat Tuhannya Tidak dengan ini Tapi dengan ini Dari besarnya Sampai tidak kelihatan Tidak bisa dijangkau oleh Mata manusia Besar sekali Dunia ini besar kan Iya Muter Iya Yang muter ini Hakikatnya harus lebih besar Daripada yang dibuter Itulah Allahuakbar Tuhan Anda Yesus kecil Yang lagi Yang namanya Tuhan itu Maaf Nama Anda siapa Nama saya Jonathan Pak Jonathan Yang namanya Tuhan Itu harus ada Sebelum semua ada Yesus Datang Ketika Semuanya sudah ada Maaf Pak Yayi Maaf Maaf Pak Yayi Mumpungin bilang begitu Tapi saya Saya sebagai orang Kristen Saya sebagai pendeta Punya pandangan lain Yesus memang Tuhan yang turun dari langit Menyamakan diri dengan manusia Untuk menepus dosa manusia Oh Begitu Iya Dia turun Yang namanya Tuhan Tentu bisa Tentu bisa Tentu bisa Menyamakan diri dengan apa saja Bisa Karena dia mahabisa Oke lah Kalau memang begitu Pak Jonathan Saya jadi kasihan Lihat Tuhan Anda Kok begitu Untuk menepus dosa saja Dia harus turun ke dunia Apa yang terjadi di dunia Dia dianyaya Dia dianyaya Begitu hebatnya Sampai dipakul Di palang salib Kasian saya Terima kasih Sampai jumpa Tuhan Tuhannya orang Islam Tidak begitu Pak Jonathan Maha besar Maha kuasa Untuk menolong Nabi Ibrahim Yang dibakar Tidak perlu Tuhan itu turun Lalu apinya ditiup Tidak Tidak Dari Singgah sananya sana Allah itu Memicit tombol otomatisnya Inna ma'amruhu idar roda syai'an ayakulalahukun fayakun Tidak Tingin api itu Tingin api itu Untuk menolong pilah yang mau diracun Oleh orang-orang kafir kures Untuk minum ini Allah juga Memicit tombol otomatisnya Jelat Begitu bilal mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Racun diminum Tidak mati Sakit pun tidak Sakit pun tidak dia Tidak mati Memang yang mananya Tuhan itu Lihat manusia yang sudah dijadikan ini Tuhannya Orang Islam Namanya Allah Tidak pernah menyesal Yang namanya Tuhan Pak Jonathan Itu tidak pernah lapar Lihat Di Injil Markus 11 Ayat 12 Tuhannya Orang Kristen Tuhannya Anda Merasa lapar Ketika Tuhan Yesus Keluar dari Kota Baitani Bersama 12 orang muridnya Maka terasalah Perut Tuhan Yesus Lapar Yang namanya Tuhan Pak Jonathan Tuhan Tidak pernah mati Tuhan Anda mati kan Di kayu palang salib Anda tetap Mengakui dia Tuhan Padahal Di puncak bukit Golgotha Dini hari Orang yang disalib itu Berteriak Kelangit Berteriak dengan suara nyaring Eli Eli Lama Zabachtani Ya Tuhan Ya Tuhan Mengapa engkau tinggalkan aku Tuhan Dia sendiri mengatakan Ya Tuhan Ya Tuhan Mengapa engkau tinggalkan aku Berarti bukan Tuhankah Di Islam tidak boleh seperti itu Pak Jonathan Semua umat Islam itu harus pakai otak Pakai pikiran Katanya Al-Quran Mengapa tidak kamu gunakan otakmu Mengapa tidak kamu renungkan Pemirsa Saya jadi terketuk hati saya Bingung saya Untungnya saya Kiai ini segera turun Dari bis itu Saya bisa bernapas lega Tapi apa yang disampaikan oleh Kiai ini Benar-benar termakan dalam hati saya Al-Quran saya tutup udah pagi Istri saya sudah berpakaian bagus Mau minta diantar pulang Saya tanya mau kemana Katanya mau diantar pulang Maaf Tidak jadi Al-Quran Kitab suci mu Saya baca ternyata isinya bagus Tapi saya belum percaya bahwa Islam itu bener Saya ingin nyelidiki Ingin nyelidiki Kalau Islam bener Sayalah Orang yang akan masuk Islam dulu Kalau keliru Kamu masuk gereja Pemirsa Saya beli buku-buku pelajaran agama Islam Panjir buku di rumah saya Saya datangi pondok-pondok pesantren seluruh jahat timur Mulai Mberasan Banyuwangi Blok Akung Ya Syafaat saya datangi Ya As'ad Samsul Arifin Sukorjo saya datangi Ya Hamid Pasuruan saya datangi Ya Adnan Ali Cukir saya datangi Pasuruan Ya Makhruz Ali saya datangi Ya Adnan Ali saya datangi Ya Dako Di Plosa saya datangi Ya Jarkasi di Gontor saya datangi Semua saya datangi Saya tanya kepada Kiai Kiai Saya ini orang Kristen Kiai Saya ini pendeta Kiai Saya ingin tahu apa itu Islam itu Diceritakan oleh Kiai Bukan main hebatnya Dengan kasih sayang Dengan hebat Kiai itu Menerangkan dengan sabar Nah Sampai lima tahun Pemirsa Lebih lima tahun Saya nyelidiki Saya nyelidiki Satu ketika Jadu roto lumajang Hujan lebat Petir nyambar Saya tidur Limpi ujung gereja Ini banyak Murungnya Saya lihat Langit terbelah dua Malaikat Malaikat turun semua Bidara badan Murun semua Haleluya Haleluya Malaikat gereja Haleluya itu artinya Sama dengan Alhamdulillah Malaikat Ingat ya Segala puji bagi Tuhan Nah Malaikat yang paling cantik Turun Dengan suara yang enak sekali Sampai saya terbangun Masih kedengaran suaranya Ketika saya lihat-lihat Ternyata bukan suaranya Malaikat Suaranya istri saya Baca Quran pelan-pelan Tahu saya bergerak begini Saya dibangunkan Mas Katanya ingin ketemu Tuhan Mari silahkan Saya nurut saja Saya lari ke jadeng Gak bisa wuduk saya Cuci muka ajalah Saya duduk diatas Sajata Saya berteriak kewangi Tuhan Tolonglah saya Tuhan Kalau memang Yesus itu benar-benar Tuhan Tolong Tetapkan hati saya Tetapi kalau bukan Tolong Beri petunjuk kepada siapa Saya harus menyembah Suaranya kiai-kiai Datang semua Ulama-ulama Para tokoh-tokoh Islam Datang semua Suaranya kitab-kitab Datang semua Mantap di hati saya Saya nangis Mencurkan air mata Ya Islam adalah agama yang benar Saya tulis surat Pada majelis gereja Dijadirata Tembusan Jakarta Isi surat Saya mengundurkan diri Sebagai pendeta Dan sebagai orang Kristen Istri saya Tanya Mau ke Islam Ya Jangan Jadi orang Islam Gampang Membaca sahadat Untuk Islam Tapi melakukan Mengamalkan Syariatnya Itu yang berat Percayalah Saya sudah mantap Jadi orang Islam Oke Kalau memang begitu Ayo Yap Istri saya ini Yang pertama kali Tonton saya masuk Islam Dia wuduk Sholat dua rekaat Jam di dinding saya Jam 2.10 menit Begitu selesai Tangan saya Ditarik Diajak salaman Sini mas Sampai saya dituntun Masuk Islam Disaksikan oleh Allah Disaksikan oleh seluruh Malaikat Disaksikan oleh seluruh Nabi dan Rasul Termasuk jenjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kirukan Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Sangis dia terharu Berita tersiar Jonathan masuk Islam Pendeta Lumajang masuk Islam Koran-koran Majalah-majalah muat Bapak saya mendengar Saya dipanggil langsung ke malam Duduk sini Ini potret kamu masuk Islam Ya Gila kamu Biaya orang tua habis banyak Karena kamu Kamu Mau mengkhianati cita-cita orang tua Saya perintahkan Sekarang juga Pindah ke Malang kembali Dan kembali ke gereja Saya mohon maaf ayah Saya tidak bisa Saya sudah pilih Islam Jadi agama saya Dan saya sudah janji Mati bersama Islam Oke Mulai sekarang Kamu jangan ngaku orang tua Dan saudari sini Mulai sekarang Jangan pernah mengijakkan kaki Di rumah ini lagi Saya diusir Pulang saya Di rumah istri saya Tanya Sambil senyum-senyum Gimana kabarnya Ya sehat-sehat saja Selesai Selesai gimana Sudah diusir saya Dari rumah Tidak boleh lagi Tidak boleh lagi ngakui orang tua Tidak boleh lagi Tidak boleh lagi ngakui orang tua lagi Istri saya Ya Allah Keren Saya dicubiti terus Dicubitnya apa Tiap tahiyat akhir Masukkan kaki sebelah itu Tidak bisa-bisa Tiap mereng Rompol terus Rame-ramenya belajar sholat Adik saya yang jadi marinir datang Buat jib Dengan anak buahnya Rupanya sudah diatur Tidak pakai Assalamualaikum Langsung masuk Sam Bapak ibu susah Karena sampean Saudara-saudara semua malu Anaknya tokoh gereja Sudah jadi pendeta Sekarang masuk Islam Saya dengan anak buah kesini Sampean Saya ajak pulang sekarang juga Dan kembali ke gereja Maaf Kris Tidak ada seorang pun Yang bisa memaksa saya Kecuali Allah saja Saya sudah menetapkan Pilih Islam jadi agama saya Dan saya sudah janji Mati bersama Islam Oke Langsung pemirsa sabuk Koperlimnya tentara itu Dibukai semua Dipukul-pukulkan ke kepala saya Saya bergulung-gulung Di lantai mandi darah Ini maaf Ini pecahin Ini roplek Dijait rumah sakit Jadi roto Bukan itu saja Disiram dengan air aki Yang siap mau Saya gunakan untuk sepeda motor saya Dibuka disiramkan ke muka saya Maaf Ini Mendidih air aki itu di muka saya Mata saya ini penuh darah Saya pingsan Tahu-tahu sudah di rumah sakit Kiai-kiai ulama-ulama Berdatangan semua Saya masih ingat Kiai Haji Hadratu Seh Kiai Haji As'ad Zamsul Arifin Saya dipeluk sama beliau Sabar, sabar Ini ujian Ujian, ujian pertama Sabar, sabar Sabar Begitu katanya Nah Kemudian Saya belajar baca Al-Quran Yang ajar juga istri saya Alhamdulillah Dua bulan saya sudah bisa baca Al-Quran Saya belajar hadis Belajar Belajar baca kitab kuning di pondok-pondok kusantren Satu ketika Sore-sore Istri saya tanya Mas Sama ini sudah sunat Sunat? Iya sunat Umbamah nggak gimana? Nggak boleh Orang Islam harus sunat Sakit dong Sakit nggak sakit harus sunat Mau masuk Islam harus tanggung risikonya Sunat Saya nggak kurang anak-anak Anak kecil-kecil sekitar saya Laki-laki yang belum sunat Saya kumpulkan semua Sunat Bareng-bareng anak-anak kecil Nah katanya Orang-orang Islam Katanya kiyai Doa orang mu'alab Orang yang baru masuk Islam Itu mujarab Dikabulkan oleh Allah Waktu itu Saya nganggur Begitu keluar dari gereja Dengan segala fasilitasnya Hilang Saya keluar cuma orang saja Begitu dengan istri saya Akhirnya saya ditolong oleh Toko Islam Untuk Dibasukkan ke pabrik gula jati roto Jadilah saya karyawan Pabrik gula jati roto Di kantor Saya berdoa Ya Allah Ya Allah Tolonglah Ya Allah Beri kesempatan saya Untuk melihat kaabamu Beri kesempatan saya Untuk Sujud di tempat sujudnya Rasulullah SAW Tolong Ya Allah Saya nggak punya apa-apa Tapi engkau maha kaya Begitu doa saya terus Terus doa saya Saya diajari sholat malam Tiap malam kita sholat Senang sekali rasanya Nah Tahun 92 Kebetulan apel korpri waktu itu Kebetulan apel korpri waktu itu Nah Di meja saya ada Undangan Setelah saya tanya Undangan itu Undangan itu menunaikan ibadah haji Undangan dari Rajafat Khusus untuk Bekas pendeta dan pastur Seluruh Asia Indonesia Hanya satu Saya saja Alhamdulillah Saya diberangkatkan ke Saudi Arabia Benar-benar sesuai permohonan saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya menangis di sana Saya menangis di sana Terharu di sana Benar-benar saya bisa menyaksikan Betapa agungnya itu ka'bah Saya benar-benar bisa sujud di tempatnya Di tempat sujudnya Rasulullah s.w.t. Pemirsa Apa yang saya sampaikan ini Adalah pengalaman pribadi saya Nggak ada sanggut pautnya dengan orang lain Dengan orang-orang Kristen yang lain Dengan gereja Sama sekali tidak Karena itu saya selalu berseru Ayolah Kita sambung kerukunan beragama Antara satu dengan yang lain Yang orang Hindu jadilah orang Hindu yang baik Yang orang Buddha jadilah orang Buddha yang baik Yang orang Kristen jadilah orang Kristen yang baik Yang orang Islam jadilah orang Islam yang baik Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Inna dina indallahi l-Islam Inilah Pemirsa yang berbahagia Sekedar yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Pengalaman pribadi ini Benar-benar bisa menjadi jermin Untuk menguatkan iman setiap Muslim Kita koreksi Ajaran-ajaran kita Sudah mampukah kita mengaplikasikan Ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari Mohon maaf barangkali ada tutur kata saya yang kurang berkenan Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.